Halo semua, Barat Ed Clipper lagi disini. Apa kabar para subrekers yang paling hadir yang selalu menjadi penyemangat channel ini untuk terus memberikan review film terbaik untuk bisa kalian simak. Teruntuk para donatur laik di kesempatan yang penuh dengan cinta ini. Ed Clipper akan ngasih klip dan review film romance tapi dikemas dengan cara yang mengerikan. Tapi by the way, jangan ditiru ya. Karena di film yang berjudul Hunt ini menceritakan pasangan kontroversi dari kaum pelangi yang mencoba main hati ketika bumi dipenuhi para zombie. Perjalanan menegangkan akan kita saksikan saat mereka berlibur di tengah wabah zombie yang belum mereka ketahui. Apakah kisah cinta mereka akan abadi? Atau berakhir diusus para zombie? Tonton sampai habis. Subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kepanikan seorang pemilik bengkel setelah berhasil kabur dari serangan orang-orang aneh. Pak Miller pun berusaha meminta bantuan dan mencari tahu ada wabah apa ini sebenarnya. Lanjut kita beralih kepada anaknya Miller bernama Jamie yang terlihat kesal karena si ayah tidak mengangkat panggilannya. Padahal ia tidak tahu ayahnya yang tinggal di pedesaan itu sedang diserang oleh sosok zombie. Dan kita juga belum tahu nih seperti apa nasib Miller sang pemilik bengkel besar itu. Lex, kamu siap? Bentar, lagi bisa jembit dulu. Hubungan Jamie dan ayahnya memang tidak baik-baik saja sejak dulu. Dimana semua itu bermula ketika Miller tahu bahwa anak perempuannya lebih suka bibir berdiri daripada belalai uratan. Saat ini Jamie pun masih menjalani kumpul kambing bersama kekasihnya yang bernama Alexa. Dan di hari yang cerah ini, mereka berencana untuk berkemping dan mendayung kanok di sebuah hutan. Situasi saat ini memang diluar kendali. Pemerintah korongan pun berupaya agar kekacauan ini segera berakhir. Mendengar berita tentang kekacauan, Jamie ragu untuk melanjutkan rencana liburan mereka. Akan tetapi, Alex kesal dan tidak akan redo jika sampai Jamie membatalkan liburan ini. Ia pun menduga kekacauan tersebut palingan cuma pembagian sembako yang berujung ricuh saja. Tak mau belahan kelowaknya kecewa, Jamie pun akhirnya nurut untuk berkualiti time bersama Alex. Saat pasang Nesbong ini mengarungi sungai, Jamie sebenarnya kurang happy karena lokasi mereka tak jauh dari tempat ayahnya. Namun bagi Alex, iamah tidak peduli. Saat yang penting, mereka segera menemukan lokasi yang pas untuk mendirikan tenda. Setelah mendapatkan spot untuk berkemah, Jamie kefikiran akan sikap Alex yang belakangan ini terasa dingin kepadanya. Padahal dulunya mereka pasangan hot yang auto berlalu paruh setiap kali bersentuhan. Jamie! Saya akan berada di sana! Ada seseorang di sana? Halo? Haduh, dikira apaan? Ternyata cuma suara kelenci dari jebakan yang entah milik siapa. Di hari ketiga, Jamie mulai menikmati petualangan setelah semalam diseteru manja oleh soulmate-nya. Lalu ia mengajak Alex selanjut mencari spot-spot terbaik untuk berkemping lagi sepuasnya. Saat Jamie menikmati momen mendayung, Alex mempertanyakan sikap Jamie yang kemarin terasa berbeda kepadanya. Ia pun gak mau jika sampai Jamie pura-pura bahagia apalagi menjalani hubungan dengan penuh kepala suan. Nih, Alex, dengerin ya. Kita itu udah bela-belain pindah ke kota biar bisa beradu celengan tanpa digerba keluarga. Masa iya kamu sekarang gak percaya sama aku gara-gara menyembentar doang? Kamu bohong, Jamie. Kamu bohong. Aku... Aku... Ambilah tulang. Kemudian Jamie berencana membawa Alex ke bengkel ayahnya yang berjarak beberapa kilometer dari tempat ini. Akan tetapi, ia tidak sadar bahwa orang-orang di daerah ini sudah banyak yang menjadi zombie. Halo? Hey! Oh, let's... Let's... Keberadaan Jamie dan Alex yang terluka malah dianggap zombie oleh seseorang Tapi berkat kedatangan pria bernama John Si Gondrong pun akhirnya berhenti melakukan pemburuan Sementara Jamie yang tidak tahu apa-apa langsung menceritakan apa yang sebenarnya ia alami Lalu tiba-tiba salah satu dari para pemburu ini kenal kepada Jamie yang merupakan teman SMP-nya dulu Bahkan pria bernama Bernie ini tahu bahwa Jamie adalah anaknya Miller si pemilik bengkel Kemudian John memberitahu tentang wabah para zombie yang sudah menguasai daerah ini Jamie dan Alex terlihat menyesal karena mereka malah mengabaikan peringatan di radio beberapa hari yang lalu Dan karena kekecauan sudah dimana-mana, Jamie dan Alex diajak bergabung bersama John Singkat cerita, Alex dibawa ke satu-satunya dokter yang tersisa di daerah ini Meskipun dokter hewan, terlihat Jamie pun panik takut jika sampai ceker kekasihnya harus diamputasi Saat Jamie membantu si dokter, ia penasaran dari mana para zombie itu bisa muncul Kemudian si dokter berkata bahwa semua ini bermula dari kemunculan virus aneh Yang ia sendiri tidak tahu berasal dari mana Ia pun menyayangkan sikap pemerintah yang kurang gerecep menangani masalah Dan terkesan banyak menutupi tentang wabah ini Setelah mengobati Alex, si dokter marah karena stok obat-obatannya malah dijarah oleh John Kemudian John memberi alasan bahwa obat-obatan inilah yang sedang dibutuhkan orang-orang di penampungan Di waktu yang sama, Jamie sedang kefikiran dengan si ayah yang entah seperti apa nasibnya sekarang Ia pun khawatir jika sampai ayahnya terkena virus dan menjadi sosok zombie Telepon aja gitu ya Hai, kamu sedang menghubungi rumah killer Tapi karena aku sedang kerja di bengkel, please hubungi nomor HP saja ya Hai, kamu sedang menghubungi rumah killer Tapi karena aku sedang kerja di bengkel, please hubungi nomor HP saja ya Please hubungi nomor HP saja yeah Bersambung-bersambung Mencari keberadaan mereka Cara ini pun benar-benar efektif Meskipun kini mereka bingung Bagaimana cara ngelupin mobil Dan kabur dari tempat ini Untung saja John keburu berhasil melumpuhkan Para zombie yang sempat melukai si dokter Pria yang bakalan menjadi zombie ini pun Memilih mengasingkan diri Daripada diudor John dan teman-temannya Di waktu yang sama Jamie pun kaget saat mengetahui Alex Terkena cakaran zombie juga Tapi karena John dan Bernie tidak tahu Mereka lanjut dibawa ke markas Tempat bersembunyinya para pengungsi Setelah John dan yang lain pergi Si dokter didatangi sekelompok orang Yang juga membutuhkan obat-obatan Cuma bedanya Si ketua kelompok yang bernama Sterling ini Lebih berjiwa begal Dari begal-begal sempak yang nyusahin orang Si dokter yang kesal pun berkata Bahwa semua obat-obatan miliknya Sudah diambil oleh John Di keesokan harinya Jamie tiba di markas John Yang ternyata adalah bangunan bengkel milik ayahnya Sontak Jamie pun kefikiran dengan nasib ayahnya Yang bisa saja saat ini sedang bertahan hidup di kediamannya Singkat cerita Jamie dan Alex ditemani seorang wanita Yang sudah dua hari tinggal di tempat ini Wanita bernama Diana ini pun berterima kasih Karena bengkel miler sangat berarti Untuk menampung orang-orang Setelah mereka mendapatkan kamar Jamie mengingatkan Alex untuk tetap berhati-hati Terhadap John dan teman-temannya Karena sampai saat ini Ia belum tahu bagaimana cara mereka Menjadikan bengkel ini sebagai penampungan Kemudian Jamie penasaran dengan ruang kerja si ayah Karena bisa saja ayahnya berada di sini Dan bukannya berada di rumah seperti dugaan Jamie Jamie benar-benar tak menyangka ayahnya berada di sini Dengan kondisi terbaring koma Kemudian John menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu Ia menemukan Miller sudah terluka dan tak sadarkan diri Makanya ia sengaja mengurungnya di ruangan ini Takutnya Miller terinfeksi virus zombie Namun daripada merasa kasian Jamie malah teringat ketika dirinya diusir oleh si ayah Sementara John lanjut berkata bahwa Ia adalah teman Miller Bahkan ia tahu kemarahan Miller terhadap Jamie Yang pernah minta dikawinin dengan Alex Namun seperti apapun hubungan Jamie dan ayahnya saat ini John mengingatkan agar mereka untuk tetap bersama Setelah John pergi Jamie meluapkan unuk-unuknya kepada Miller Yang tak pernah memberinya kebebasan Apalagi semenjak kematian si ibu Bahkan saat Jamie menemukan sosok Alex Miller yang menentang kisah cintanya Seolah merenggut satu-satunya kebahagiaan Yang ia miliki Terima kasih telah menonton! Melihat si resbong Alex Jamie jadi teringat saat mereka memutuskan kumpul kambing Dan menjalani hidup di kontrakan Ia pun berharap mereka tetap bersama Meskipun selalu ditentang oleh ayahnya Mereka terlihat panik Karena Alex kini benar-benar sudah terinfeksi virus zombie Jamie pun khawatir jika sampai John tahu Hingga menghabisi belahan jiwanya ini Singkat cerita Mereka diam-diam menyelinap untuk kabur Di tengah kerumunan orang yang sedang konser-konseran Rencana kabur Jamie akhirnya gagal Setelah ditemui Bernie yang mengajak mereka untuk makan malam Lalu tak lama kemudian John memberi pengumuman bahwa keadaan di luar semakin mengerikan Ia pun mengajak teman-temannya untuk terus berjuang dan bertahan hidup Daripada dengerin pemerintah yang sampai saat ini belum melakukan tindakan yang berarti Di tengah orasi John yang mirip caleng ngarep suara Ia dihubungi komplotan Sterling yang menyuruhnya untuk segera membuka gerbang Anak buah John pun langsung bersiaga Karena sudah pasti komplotan itu akan membuat onar Bahkan Bernie menyiagakan anaknya Diana di pintu belakang Untuk berjaga-jaga jika sampai komplotan Sterling berangsak masuk ke dalam bengkel Sterling yang terlihat tanpa pasukan mencoba bernegosiasi Untuk menukar makanan miliknya dengan obat-obatan Terlebih karena saat ini di penampungannya banyak orang-orang yang sedang sakit Namun tanpa John sadari Negosiasi ini cuma tipuan Karena Sterling sebenarnya akan melakukan perampokan Setelah Sterling berhasil kabur Jamie meminta salah satu perampok untuk jangan bertindak seperti tentara istri Will yang doyan menjedor wanita Singkat cerita John merasa lega karena kelompoknya berhasil memenangkan peperangan Sementara Diana terlihat shock karena untuk pertama kalinya Ia telah menghabisi seseorang Lalu ketika Bernie terlihat happy Jamie mengambil pestel untuk berjaga-jaga saat dirinya kabur nanti Kemudian ia lanjut menemui si bocah yang sudah membuat komplotan John kecewa John benar-benar kesal karena selama ini Diana telah menutupi bahwa dirinya sudah terpapar virus zombie Dan itu berarti mau tak mau Diana harus mati sebelum menjadi sosok zombie Bukan cuma takut Jamie pun bingung karena virus zombie di tubuh Alex semakin bereaksi Kemudian ia melanjutkan rencana kabur menggunakan mobil Sebelum perubahan Alex diketahui John dan teman-temannya Keberadaan si bocil kepo tentu saja membuat Jamie berusaha menenangkannya Karena bisa saja si bocil memberitahu John tentang rencana kabur Jamie 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 Be your own boy Bocacab 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 Aduh karena mobil malah mogok Jamie kebingungan untuk bisa kabur dari kelompok John Alex Alex Hei! Helo! Bocacab 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 Si gondong terlihat emosi karena Jamie malah menyembunyikan Alex yang sebentar lagi akan berubah menjadi zombie Kemudian John berusaha menenangkan keadaan dan meminta Jamie untuk jangan menentang peraturannya Karena semua itu ia lakukan demi keselamatan orang-orang yang tidak terkena virus Tanpa diduga Sterling kembali datang dengan membawa pasukan yang lebih banyak lagi Kemudian Jamie memohon agar tidak ada yang menghalanginya pergi hingga bisa menemani perubahan Alex yang selama ini ia cintai Yah, bukannya merasa ibak Sterling bodo amat dengan hubungan jarah Jamie Karena yang ia inginkan hanyalah membalas dendam kepada John Jamie Melihat segitu sayangnya Jamie terhadap Alex, John akhirnya menyuruh Jamie untuk segera kabur Sementara ia akan lanjut mempertahankan kelompoknya agar bisa tetap bertahan hidup Setelah berhasil menjauh dari zona peperangan, Jamie beristirahat ketika Alex sudah tak berdaya Akan tetapi Jamie tidak sadar jika bahaya lainnya sedang mendekati mereka Di tengah ancaman para zombie, Alex menyuruh Jamie untuk diam dan jangan melakukan perlawanan Setelah selamat dari para zombie, Jamie panik karena Alex sudah tak sadarkan diri Lalu tiba-tiba, pihak militer akhirnya datang untuk melakukan pembersihan Singkat cerita, Pak Presiden mengabarkan jika wabah zombie yang berlangsung selama satu minggu itu sudah berhasil diatasi Bahkan pemerintah sudah memiliki vaksin untuk mengobati orang yang terpapar virus zombie seperti Alex Jamie pun merasa lega saat mendengar kondisi Alex yang kini mulai membraik Setelah menyangka Alex bakalan tewas atau menjadi zombie, kekasih Jamie ini pun akhirnya bisa tersenyum happy Bahkan teman-teman John pun terlihat senang saat bos mereka sedang mendapat perawatan setelah bertempur melawan Sterling Namun sejak wabah ini berakhir, Jamie tidak mendengar lagi nasib ayahnya seperti apa Jamie pun tidak mau tahu lagi Sang penting ia bisa melanjutkan hidup yang bahagia bersama Alex Kalau jadi sutradara sebenarnya pengen banget perubah film ini menjadi film yang bertemakan azam Masa iya endingnya Jamie hidup berumah tangga dengan bahagia? Karena cara Jamie untuk mengejar bahagia tentu saja salah Apalagi sampai menelantarkan ayahnya Bahkan sejak bertemu sang ayah hingga akhir cerita Jamie bukannya bertaubat tapi malah semakin menggila dengan kelesbongannya Makan tuh calen yang lepe Udah ah, segitu saja untuk klip dan review kali ini Kita cari yang lebih seru lagi ya Terima kasih dan sampai jumpa